Kami Sore, Dinas Kesehatan Kota Kediri bersama Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kediri, melakukan inspeksi mendadak di dua pasar takcil dadakan di Kota Kediri. Bulan sampel makanan diambil dari para pedagang di sepanjang Jalan Hayam Wuruk dan Jaksa Agung Suprapto ini. Sampel makanan tersebut diantaranya meliputi kue kukus berwarna, tahu bakso, es buah, kolang kaling, cincau, ikan asin, udang, mie goreng, dan kerupuk pasir. Dari 26 sampel yang diambil, tiga diantaranya didapati mengandung bahan berbahaya, seperti cincau dan kerupuk yang mengandung boraks dan pewarna sintetis. Dr. Fauzan Adima, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, mengatakan, sidak ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat di bulan Ramadan ini. Mereka yang dagangannya didapati mengandung bahan makanan berbahaya, diminta untuk menutup sementara dan kembali esok hari dengan makanan yang lebih aman. Kegiatan sore ini, kami di Kesehatan bekerjasama dengan loka POM Kediri. POM itu bertugas untuk pengawas obat dan makanan, untuk memastikan apakah takjil-takjil yang dijual oleh pedagang di sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini mengandung bahan-bahan pangan yang berbahaya atau tidak. Terkadang, pedagang itu tidak tahu kalau bahan yang mereka pakai itu mengandung bahan-bahan, sehingga kami memastikan dengan cara uji sampling seperti ini. Sehingga pembeli nanti merasa aman, pedagang pun juga merasa aman. Itu tujuan dari kegiatan sore ini. Kau kanya hari ini apa nanti ada pengawasan berkala seperti itu? Sementara hari ini, nanti untuk sidak berikutnya, kita akan pertimbangkan lagi dengan loka POM, apakah perlu secara berkala ataupun tidak. Namanya sidak nanti kan kita diam-diaman saja. Kalau dikasih tahu nanti malah. Nggak sidak namanya. Selain mengambil sampel makanan, loka POM juga melakukan sosialisasi pangan yang aman untuk para pedagang. Ini agar mereka lebih memahami dan menyiapkan makanan yang aman untuk dijual ke masyarakat. Dari Kediri, Yanwar Deddy KSTV